musik 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 guys welcome back, so in today's video i'm gonna do this makeup look it's bold, it's smokey, it's blue and it's glittery hari ini aku terinspirasi dari eyeshadow ini ini dose of color ideal duo yang warna stellar, jadi pas aku liat eyeshadow ini aku langsung kayak, oh kayaknya aku mau bikin blue smokey eye terus akhirnya udah deh aku bikin eye makeup ini, and i like how it looks, and it's something different karena lately aku lagi bikinnya bronzy terus, dan hari ini aku berkolaborasi dengan Polari Cosmetics untuk bikin giveaway dan akan ada 3 pemenang pemenang pertama akan dapetin 1 set face brush pemenang yang kedua akan dapetin detail eye brush set dan pemenang yang ketiga akan dapetin eye brush set untuk rules giveaway nya nanti aku taruh di description box aku so yeah that's it, and if you wanna see how i get this look, then please keep on watching hello so we're gonna start off with my eye primer ini Urban Decay yang Eden my favorite dan aku set sedikit pake Infallible Pro Matte by the way ini brush-nya Polari yang F05 ini brush cover untuk di bawah mata buat nge-set sini terus nge-set t-zone it's just so good and so soft dan hari ini aku akan pake Makeup Geek yang Chicody ini kayak warna peachy yellow gitu muted peachy yellow it's so good buat jadi warna transisi karena hari ini aku mau bikin warna crease aku itu a little bit more mustardy gitu dan aku blend di mata aku pake windshield wiper motion like so oh iya aku lupa kasih tau ke kalian kalo aku sekarang lagi pake brush mularnya yang EO2 ini kayak tapered blending brush gitu so soft dan sekarang aku mau pake Makeup Geek Mirage as my brabone highlight and i'm using Volare EO6 brush sekarang aku mau pake Makeup Geek yang Desert Sand ini warnanya yang mustardy tadi aku bilang dan aku pake Azura ini sebagai warna crease aku dan sekarang aku pake makeup Geek yang Mocha dan sekarang aku pake aku pake brush chevlar yang EO3 dan aku taruh warna Mocha ini di outer face aku dan aku taruh warna Mocha ini di outer face aku Now the star of the show, those of color Ideal Duo in the shade Stellar, jadi ini tuh atasnya kayak eye primer gitu, warna biru, terus bawahnya tuh pigment dengan warna yang sama Nah I'm checking color yang E11, looks like this, just like a small shadow brush, perfect for this kind of step Dan aku ambil warna krimnya dulu, dan aku taruh di lid aku, gini, jadi aku mau bikin kayak semi cut crease Karena aku pake color yang E08, aku ganti brush karena aku kerjanya tuh satu-satukan, kalo misalkan nanti aku pakein ke pigment lagi Si krimnya tuh akan ngedumpol gitu di brushnya Dan sekarang aku lagi blending harsh linesnya itu pake warna mocha lagi, dan aku pakein voler yang brushnya E09 Karena aku mau ambil makeup geek yang corrupt, aku mau tambahin little black di outer cornernya biar keliatan ada dimensinya aja sih Karena dia kurang gelap dikit sama aku, tapi aku tambahinnya sedikit aja, bener-bener cuma di ujungnya gitu Dan ini aku pake brushnya voler yang E09, pencil brushnya Dan aku blend lagi pake brushnya voler yang E03 Sekarang aku bersihin bawahnya pake Bioderma Sekarang aku mau pake primer, ini dari Milani yang prime light strobing primer Sebenernya aku masih gak tau sih, menurut aku primer ini tuh bagus apa enggak soalnya Aku baru pake kayak tiga kali gitu, dan hasilnya kayak belum bikin aku yang kayak wow gitu sih Dan untuk foundationnya aku mau pake Milani Conceal & Perfect Yang shadenya sand beige Aku akan ngeratain bagian sini dulu, yang deket-deket eyebrows, deket matanya Ini pake brushnya voler yang F01 Aku tuh tadi niatnya mau kerjain yang di deket eyebrows dong sama mata Lama-lama malah jadi ke bawah-bawah Karena ternyata brushnya enak banget gitu buat foundation Aku baru cobain pertama kali sini buat foundation, soalnya biasanya aku pake ini buat bronzer It's not as tricky as the normal brush yang pernah aku coba Nah sekarang aku mau pake concealer ini dari Too Faced yang Born This Way And I'm blending it with my beauty blender Terus aku sekarang mau bake Karena sekarang aku lagi mau keliatan ekstra bronzy, jadi aku mau pake Soleil Tandationale Dan aku sekarang pake brushnya voler-nya yang F01 Ini sebenernya brush ini tuh aku senengnya buat step ini Sekarang aku akan light dusting di seluruh muka Dan aku lagi pake Infallible Pro Matte-nya L'Oreal Sekarang aku mau pake bronzer ini dari Nars, ini Nars yang Laguna Oh iya sekarang aku lagi pake brushnya voler-nya yang F02 Sekarang aku mau contour hidung aku Sekarang aku mau contour hidung aku Aku pake Anastasia yang Pond Dan ini aku pake brushnya Zeva yang 109 Kayaknya kalo misalkan voler-nya bikin brush kayak gini That would be perfect Karena I like this shape, but it's not as soft as voler-nya And for blush, I'm using Red and Wild in the shade Apricot in the middle Dan ini sekarang aku lagi pake Sigma F50 Oh lahir, aku lupa bikin under eye aku Aku akan ngulangin step-step yang tadi kayak di Kris Sekarang aku lagi pake Makeup Geek yang Ciccadie Dan selanjutnya aku akan ambil yang Desert Sand Karena aku mau pake color yang EO-an Dan aku ambil warna Ciccadie yang tadi Terus aku blend di ujung-ujungnya Supaya pelarannya kayak Kayak soft gitu Kalo misalkan kamu mau beli dosa color yang ini Dan bingung belinya dimana Ini aku belinya di FDP Cosmetics Dia tuh jualan dosa color dan lengkap banget Sekarang aku mau gelapin waterline aku ini Pake Makeup Forever yang Aqua XL Ini tuh yang shade-nya D62 Sekarang aku mau pake mascara As always, Laura Lash Dan untuk highlight aku mau pake Laura Geller Gilded Honey Ini aku lagi pake brush-nya yang EO-6 Aku taro di nose brush aku Terus aku juga taro di inner corner aku Dan aku mau saat seluruh mukaku pake Make It Last dari Milani And while it's wet, aku mau pakein di cheekbones aku Ini brush-nya Polar-nya yang F04 Favorite fan brush Kayaknya tutorial ini tuh berantangan banget deh Aku lupa segalanya Sekarang aku lupa Pake mascara di bawang mata aku dan aku lupa pake bulu mata Dan untuk lipstick-nya aku mau pake MAC yang Lip Tensity Ini yang warnanya Dough Itu warnanya bagus banget deh Kayak blush nude gitu Dan bulu mata aku pake bulu mata dari Aliexpress I will link it down below Just in case, you wanna know So this is the finished look I hope you like this tutorial Don't forget to give me a thumbs up if you like this tutorial And subscribe if you haven't already Thank you so much for watching my video Good luck with the giveaway And I will see you next time Bye